Sementara itu, petugas kesehatan dari Puskesmas Pulau Kulon II, Gerobokan bersama TNI dan Polri, mendatangi rumah para penderita ODGJ dan penyandang disabilitas untuk bisa divaksin. Pendekatan dilakukan terhadap keluarga ODGJ agar mereka mendapatkan suntikan vaksin. Satu persatu rumah para penderita ODGJ dan penyandang disabilitas di Desa Karangharjo, Kecamatan Pulau Kulon, Gerobokan ini, didatangi petugas dari Puskesmas Pulau Kulon II, yang dibantu dengan TNI dan juga Polri. Sebenarnya, vaksinasi digelar di balai desa setempat pemirsa, namun tidak banyak yang datang karena berbagai kendala. Dan selanjutnya, vaksinasi dengan cara jemput bola ini dilakukan sebagai upaya untuk percepatan vaksinasi akar kekebalan komunal juga bisa segera terbentuk. Selain itu, vaksinasi dengan cara jemput bola sebagai solusi jika sasaran vaksinasi mengalami kendala fisik. Dan terdapat 50 warga Desa Karangharjo yang menyandang disabilitas dan ODGJ, dan 45 orang sudah berhasil divaksin. Namun, sisanya tidak berhasil karena belum lolos screening kesehatan dan pergi sebelum petugas datang. Petugas kesehatan pun berharap warga bisa semakin sadar pentingnya melakukan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas tubuh, terutama terhadap ancaman paparan COVID-19. Mekanisme pelaksanaannya kita dudur-dudur jemput bola. Ya memang ada beberapa kendala yang orangnya pergi, orangnya tidak mau, dan keluarganya yang tidak ada yang nganter. Beberapa juga ada yang dengan sadar mau datang sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!